Selain banjir bandang hujan deras juga mengakibatkan longsor dan menawaskan tiga orang. Warga panik dan melarikan diri saat banjir bandang lahar hujan Gunung Semeru menerjang jembatan Keloposawit di Kecamatan Candi Kuro, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang saat itu sedang melihat banjir lahar seketika lari tunggang langgang. Mereka tak menyangka aliran lahar dari Gunung Semeru membuat sungai Leprak meruap dan merusak fasilitas umum. Salah satunya jembatan Gantung Kalir Goyo di desa Sumber Wuluh. Puruan warga yang terdampak banjir lahar Gunung Semeru mengungsi di sejumlah tempat. Warga dari desa Jugosari mengungsi di Balai Desa Jarid. Pihak desa dibantu para delawan dan dinas sosial kabupaten setempat menyediakan sejumlah kebutuhan pengungsi di antaranya makanan siap saji, popok, dan alas tidur. Pihak desa juga menjemput warga yang masih terjebak akibat bencana ini. Pertamanya kita mau ambil pada pengungsi memberitahukan minta dijemput berada di sumber langsor sana, cuma yang agak barat. Karena tidak ada kendaraan. Kami dari apa yang punya ambulan jarid, ya ambulan desa, mau akan saya kirim ke sana. Tak hanya banjir bandang, musibah longsor juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Tiga orang yang masih satu keluarga meninggal akibat longsor saat berada di dalam rumah. Longsor terjadi di desa Sumber Urib. Ada longsor menimpa rumah warga, kemudian material masuk ke salah satu kamar pada dunia hari tadi, sehingga ada kotban jiwa, ayah, ibu, dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Kemudian yang pagi hari juga menyusul terjadi laporan longsor ada di jalur menuju desa Ranupani, di sekitar waktu tulis. Di situ juga longsor menutup jalan, nah ini kita sama-sama ingin melakukan penanganan secara menyeluruh. Banjir bandang dan longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang terus-menerus. Bantuan untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor mulai berdatangan dan langsung didistribusikan. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.